Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudi Perot ya kali ini saya akan cereng mengenai suyuki EPV AC nya tidak dingin ini nah untuk pertama ketika AC tidak dingin pastinya kita akan mengukur tekanan freonnya ya Nah untuk mobil Suzuki ini freonnya terbilang bagus karena ini menunjukkan 1200 kpa Nah kalau di bawah itu berarti kurang dari standar atau kurang dari cukup ya Nah untuk yang kedua kita bisa mengecek sekring atau fuse Nah untuk fuse AC oke di sini ya tempatnya ini 25 ampere untuk AC di kotak sekring depan ini 25 ampere ya oke di sini terbilang bagus sekringnya dan untuk yang lain ini adalah untuk lampu ini ya sekring yang lain ini oke ketika sekringnya bagus lanjut ke pemeriksaan tahap selanjutnya nah kita bisa mengecek relay relay AC nya untuk EPV disini tempatnya ya kita akan buka dulu relainya kita akan mengukur arus yang keluar dari relay ini ya Nah untuk arus yang keluar dari relay nah untuk yang merah pink ini adalah dari sekring ya Nah untuk yang pink ini adalah keluar dari relay atau yang masuk ke kompresor ya Nah di sini terbilang juga bagus atau arusnya keluar ya dari relay ini nah coba untuk ke tahap selanjutnya kita akan mengecek arus yang masuk ke kompresor nih ya apakah di sini ada kalau di sini ada berarti magnet klatnya yang bermasalah coba ya kita cek dahulu nah di sini ternyata ada di sini ya berarti magnet klatnya yang bermasalah kita juga bisa langsung apabila dia tetap mati berarti sudah dipastikan magnet klatnya yang bermasalah nah cukup sekian untuk mengecekkan AC tidak dingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh